oke cok, balik lagi bersama saya bang ojan di video hari ini topiknya tentang dns, baru saja mau main, sudah dikasih pink warna merah apakah tidak tahu kalau misalkan bang ojan itu sukanya yang ungu sebelum menggunakan modu magisk iddns, dalam satu pertandingan saya sering mendapatkan pink jumper tapi setelah menggunakan modu magisk iddns agak sedikit berkurang baru saja saya mau coba untuk bermain brawl, saya sudah dikasih pink yang berwarna merah yaitu pink sebesar 260ms dan pas saya masuk ke match, disini saya dikasih pink sebesar 111ms bagaimana tidak kesel kalau misalkan kita bermain game dan pinknya itu sering banget jumper bukan hanya di dalam home saja, di dalam permainan juga saya sering mendapatkan pink jumper berwarna kuning dalam satu pertandingan saya sering mendapatkan 5-6 kali, apalagi kalau misalkan kita pas bermain ranked apalagi pas kita lagi main ranked dan pink yang kita dapatkan itu berwarna merah dan melihat karakter yang kita jalankan itu sedang lari di tempat, sudah seperti olahraga saja dan bawaannya ingin banting hp, kalau misalkan yang punya istri ingin banting istri, kalau misalkan yang tetangga nya janda ingin banting janda dalam satu pertandingan mode berawal ini saya mendapatkan pink jumper sebanyak 6 kali dan setelah saya menggunakan modus magisk iddns berkurang menjadi 2 kali jadi agak mending dibanding saya tidak menggunakan modus magisk iddns dan buat kalian yang mau menggunakan modus magisk ini, harap diperhatikan cara memasangnya soalnya cara memasang modus magisk ini tidak asal tap dan beres oke sambil menghitung berapa pink jumper yang saya dapatkan dalam satu pertandingan ini buat kalian yang tidak percaya, tidak apa-apa boleh kalian hitung bang ojanya mau membuat copy dulu oke sudah dihitungkan berapa kali saya mendapatkan pink jumper dalam satu pertandingan dan disini saya tidak menggunakan module magisk id dns dan tidak menggunakan module magisk dns yang lainnya dan sebelum kalian memasang module magisk id dns, disarankan dns yang kedua itu posisinya harus kosong cara ceknya kalian harus masuk ke aplikasi terminal emulator, kalian ketik su, kemudian kalian ketik getprop net.dns1 kalau misalkan urutan nomor 1 itu adalah ip dari provider yang kalian pakai dan kalian ketik lagi getprop net.dns2, jadi harus kosong untuk dns2 nya oke sekarang kita buka isi dari module magisk id dns, jadi module magisk id dns ini mempunyai dua fitur fitur yang pertama yaitu dns dan fitur yang kedua untuk menstabilkan jaringan kalau misalkan kalian mempunyai folder init, kalian bisa menggunakan dua fitur sekaligus tapi kalau misalkan kalian tidak punya folder init, kalian hanya bisa menggunakan satu fitur saja yaitu dns nya saja jika kalian mempunyai folder init, kalian akan menemukan file yang bernama result.conf yang ada di folder systemetc dan satu lagi file yang bernama 20dns yang ada di systemetc initd jadi module magisk id dns sudah support untuk semua android dan buat device yang mempunyai folder init, dia mempunyai fitur lebih dan sekarang kita ke cara pemasangannya, disarankan kalian menggunakan magisk versi 20.3 kalau misalkan kalian menggunakan magisk versi 20.4 pasti akan gagal memang seperti itu, kalau misalkan versi magisk 20.4 sering banget gagal memasang module magisk jadi tidak hanya module magisk A saja, kadang ada juga module magisk yang lainnya karena saya sudah pernah membuat video tentang versi magisk kalian bisa membandingkan versi magisk 20.3, 20.4 dan versi magisk 21 jika sudah selesai terpasang kalian cek module magisk nya, kalau misalkan sudah terpasang kalian restart android nya kalau misalkan lontong sayur kalian sudah nyala, pastikan kalian harus menghapus semua aplikasi dan module magisk yang berhubungan dengan dns soalnya bisa bentrok, disini saya punya aplikasi dns changer yang sebelumnya pernah saya share jadi saya harus menghapus aplikasi ini, soalnya di dalam android hanya bisa menampung 2 dns saja yaitu dns1 dan dns2, dan kalau misalkan kalian memasang dns yang lainnya itu akan bentrok jadi semua dns yang terpasang itu akan mati, jika melepas aplikasi dan module magisk yang berhubungan dengan dns sudah selesai sekarang kita buka aplikasi magisk manager, kita cek apakah module magisk idns nya sudah terpasang atau belum kalau misalkan sudah terpasang itu belum selesai, kalian harus cek dns nya menggunakan aplikasi terminal emulator kalian bisa download langsung di playstore secara gratis, kalian ketik so, kemudian tekan enter selanjutnya kalian ketik lagi getprop net.dns1 yang keluar adalah ip dari provider kartu yang kalian gunakan, dan kalian ketik lagi getprop net.dns2 dan akan muncul barisan dns, dan untuk baris yang kedua itu adalah id dns yang versi terbaru dan sekarang kita tes lagi untuk bermain game mobile legend di mode brawl satu kali saja, jadi jangan banyak-banyak berapakah ping jumper yang saya dapatkan dalam satu kali match nah kalau misalkan buat kalian yang gagal memasang module magisk idns yang kalau misalkan kalian ketikkan dns2 itu munculnya google dns ataupun masih kosong kendala nya yang pertama adalah custom room yang kalian gunakan itu tidak cocok dengan module magisk idns dan yang kedua adalah versi magisk nya kalau misalkan kalian masih gagal, coba kalian ubah versi magisk nya ke versi 20.3 atau misalkan kalian bisa mencoba versi magisk 20.0 jika kalian sudah mencoba untuk menurunkan versi magisk ke 20.3 dan kalian cek menggunakan aplikasi terminal emulator dan disitu dns nya masih dns google atau dns cloud ataupun kalian menggunakan dns yang lain itu artinya rom yang kalian gunakan itu tidak cocok menggunakan module magisk idns cara satu-satunya adalah kalian harus mengganti ke custom room yang lain disarankan kalian menggunakan custom room android versi 9 soalnya android versi 10 itu terkadang ada beberapa custom room yang tidak bisa dimodifikasi dan setelah saya coba untuk memasang module magisk idns dan saya coba tes bermain mode browl 1x match ping jumper yang saya dapatkan itu sekitar 1 sampai 2 kali jadi tidak sampai 5 bahkan 6 kali dan module magisk ini tidak 100% support di android kalian jadi tidak 100% berpengaruh jadi tergantung lokasi kalian juga tergantung versi android kalian juga dan tergantung provider yang kalian pakai oke mungkin sampai disini dulu video tentang module magisk idns semoga saja module magisk ini memang benar-benar work it di hp kalian oke sampai ketemu di video selanjutnya bye bye jangan lupa mandi selamat menikmati selamat menikmati